selamat menikmati Fakultas imusosial dan politik NIM LAT 1803030111 JEM Ketua ini pikir-pikir Korupsi ini sutradar dari dulu Dari zaman prasjala Kisah lama Itu dari zaman-zaman Kerajaan Masa pra-kemerdekaan Reformasi begitu Baru Bisa lihat Sejarah korupsi ini Tindakan yang telah ada hampir Setuah perabatan itu sendiri Di Indonesia Mulai tercatat pada abad ke-13 Bayangkan abad ke-13 Itu sutradar Amat sangat lama Asal mulai itu berawal dari Sistem pembiayaan tradisional Kerajaan Majapahit Mataram hingga Kerajaan lain di Nusantara Lewat catatan tersebut Dejak mereka Memuasai jabatan tertentu Dan memperoleh keuntungan besar Mulai terlihat Membuat semacam upeti Begitu tuh Pajak yang harus diberikan Kepada Pemerintah Alhasil mereka harus berdikari Dalam hal keuangan Raja harus memberi jabatan Tanah dan sejumlah petani Atau hak-hak Untuk membuat Atau memungut Beacukai Sesudahnya Pejabat itu Meminta benda Denda dari rakyat Kalau Di sana tuh Oke sistem dulu tuh Kalau sumbayar upeti Atau apa terlambat bayar Atau apa semua tuh Pasti akan ada Dikana sanksi Bebapan Denda Dari sumber keuntungan Inilah Jabatan Nempung kehidupan Atau Selang apa di kerajaan Dibiayai dari uang Yang diambil dari pajak Ketung sekarang nih Ketung kan pasti Apa semua Ketung beli miju Pasti ada kena pajak Ketung mau apa-apa sesuatu Pasti ada pajak Pajak Uang pajak ini nih Mereka korupsi Terus Baru korupsi Indonesia ini Sudah memudaya Sejak dulu Sebelum Dan sesudah kemerdekaan Di orde Di era orde lama Orde baru Berlanjut Hingga ke era reformasi Berdasar Berbagai upaya Telah dilakukan Untuk memperantas korupsi Namun hasilnya Jauh dari panggang AP Ketung ini Usaha yang dibuat pemerintah Terlalu banyak Kembali kembali Ketung diri Kalau katanya ada niat untuk korupsi Pasti sana Semungkin korupsi Baru lembaga-lembaga yang dibentuk Untuk memperantas korupsi Ini juga banyak Semacam KPK Badan pengurus keuangan Polisi Mahkamah konstitusi Atau mahkamah agung Itu semua tuh Dibentuk untuk memperantas korupsi Terus budaya Atau tradisi korupsi Yang tiada henti Karena didorang oleh motif Kekuasaan Dan kekayaan Kan orang yang biasa Apa nih Korupsi ini kan orang yang Punya jabatan yang tinggi Sang Itu tuh Ketung liat Ketung lalu Aduh Tolong dong Jangan terlalu Soan debita Tekan tak salah Kita dengar lo Tenang korupsi Korupsi Baru Hal ini Kita tuh Misa lihat Perebutan kekuasaan Di kerajaan Singgosari Sampai ke Majapahit Kerajaan-kerajaan Yang dulu Yang kita pernah belajar Di Sejarah Di SD Itu kan Semuanya Hancur Karena Memperebutkan Kekuasaan Jadi Begitu tuh Kuasaan Membuat Korupsi Korupsi Sehingga Dempung kerajaan Itu Sampai bisa bertahan lama Masa kejayaan Itu Terlalu lama Lihat Majapahit Setelah 43 jam Ada mati Ada Penggantinya Jadi Setelah itu Sampai Ada Yang Bilang Intinya Kuasaan Apa Semua Baru Para Masa Orde Lama Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi Itu Panitia Ritual Aparatur Negara Atau Paran Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya Itu Dipimpin oleh Nasution Yang Dibantu oleh Kedua Anggota Yakni Muhammad Yamin Dan Rasenak Abdul Ghani Namun Ternyata Pemerintah Pada Waktu Itu Setengah hati Menjalankannya Dong Nisan Terlalu Serius Menjalankan Dong Pikir Kalo Dombantuk Begini Dong Dapat Apa Begitu Semua Pasti Ada Kepentingan Yang Dibuat Pasti Ada Kepentingan Pasti Mungkin Dombantuk Baru Pejabat Petinggian Negara Harus Diharuskan Mengisi Formulir Yang Disediakan Istilah Sekarang Daftar Kekayaan Dan Pejabat Sekarang Sebelum Melantik Atau Ketong Naik Jadi Calon Pasti Akan Ada Daftar Dulu Seandainya Lo Naik Jadi DPR Atau Bupati Pasti Ketong Akan Hitung Lo Punya Kekayaan Seberapa Ketong Bisa Pisah Ketong Bisa Drastis Mungkin Ketong Tau Gajis Mereka Mungkin Bisa Melewat Itu Tapi Kalau Ada Perubahan Perubahan Dasyat Pasti Bisa Otomatis Baru Pada Orde Terik Orde Lama Ini Sekarang Orde Baru Itu Sudi Bentuk Tim Pemberantas Korupsi Mak Dong Tuh Sonde Serius Menjalankan Tugas Dong Sonde Bejus Begitu Jadi Kalau Ketong Mau Bentuk Begitu Banyak Lembaga Lembaga Yang Dibuat Untuk Memerantas Korupsi Kalau Kerja Sonde Penuh Hati Masa Korupsi Tetap Ada Sampai Sekarang Makanya Ketong Kenal Korupsi Sampai Sekarang So Nilang Nilang Karena Memang Dari Dulu Kalian Sebelum Ada Dari Jaman Prasejarah Orde Lama Orde Baru Ada Korupsi Korupsi Jadi Ketong Menghilangkan Korupsi Tersebut Bisa Dan Sungguh Sangat Tidak Bisa Hal Suatu Hal Karena Ketong Manusia Ketong Lihat Doi Sampai Tergiur Coba Jadi KPK KPK Kalau Ketong 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 Korupsi Harus Kasih Hukuman Yang Berterima Kalau Supaya Dan Ada Rasa Jalan Begitu Tapi Masalah Kalau KPK Jopi kurusnya kemana misalnya atau bisa bilang korupsi Oh makanya setiap orang itu pasti akan tergiur dengan doi kita mau ngomong sampai mana Josen bisa kayak korupsi ini sumber darah daging subudaya lah baru ke dulu kan bilang Wow Wow ngeri kalau ada orang yang korupsi mas sekarang bilang nih biasa biasa malahan orang korupsi dalam jumlah yang banyak orang itu begitu-begitu sesuai ada tindakan yang tegas kegantung hukuman gantung kok apa-apa pun ada biasa tuh mau sampai di mana Josen bisa sampai sini saja oke oke terima kasih 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 terima kasih